Hai panganan apa yang paling enak jawabannya panganan yang paling enak niku panganan yang doyan Hai mergonek doyan itu diterima ilat diterima tenggorokan diterima pencernaan diterima weteng halo halo ono sate ora doyan pindang doyan enak pundi enak pindang soalnya wanten noti yang niku mboten doyan sate mboten doyan daging kambing daging sapi mboten doyan wanten apa mboten hmm ilat kere Oh daging kambing daging sapi daging ayam ora doyan seneng aneh pindang iwa asin wiceta anilat liru cetaan ilat kucing enak kok duren noradoyan wanten apa mboten ilat melarat Hai mudure ini makanan Oh buah high class itu makanannya para Sultan ni laura doyan no tapi nek telo isontek telung keranjang ini kan ilat melarat mungkin wange sugeh duwite okeh ning ilate ilat melarat ada karo kupingnya ibu-ibun itu ada kuping sugeh ada kuping melarat kuping sugeh nganggu giwa ngapa-ngapa hape bu tinggoni perak cocok tinggoni perunggu hape tinggoni mas pantes wangon tinggoni inten malah jos genek melaku karo gedek-gedek gini kuping sugeh tapi yang kuping melarat tinggoni perunggu abu tinggoni kerak berdedek tinggoni mas ledeh tinggoni intennya nyek jodoh nikiti selobohi soto hai 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 ngonok wange yong meluk keplok-keplok hai 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 rak wanten tong get yang niku ditumpak ke mobil wapi sing larang suspensi ini mpuk kayak mobilnya pak wakil bupati mobilnya api dihac ngomong mabok iso muhmat ngomong mongkot dihac meruntus drodosan belieng belieng wueng lungonokwi ditumpak ke truk isong guyang guyu hai 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 duitnya ke tanah yombok omaya piwongi sugeh ning balungan ne balungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wahdah asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barika ala sayyidina wa maulana muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'a rishdah amma ba'du haduradal muhtaramin ulama'an al-qurama' wa masyayikhhan al-a'izzak wa antin narsanipun para alim bapak-bapak kiai, ibu-ibunya'i para sesepuh, bini sepuh hinggang tuhu kinabekten hinggang kita ta'zimi kita suuni pendungu, kita suuni pangestu pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya bapak wakil bupati bersama pejabat pemerintah daerah yang berkesempatan khawatir pak camat, pak kapolsek, pak andan ramil kepala desa, perangkat-perangkat desa tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan sedoyo hinggang kita hormati panitia, tim keamanan saking linmas, saking sahabat-sahabat banser tinggang kita tersenani khadirin khadirat, mustami'in, mustami'at, muslimin, muslimat sedoyo jama'ah nyewun kanti ikhlas wawasan suratul fatihah kita tawasul datang rasulillah muhammad s.a.w. ugi sedoyo keluarga dan sahabat-sahabat ipun lajeng para nabi, para rasul sedayan ipun para tabi'in, tabi'id tabi'in, salafus solehin, para awliya, para ulama' kiyai-kiyai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita sedoyo kanti harapan mugi-mugi ngaji sonten meniko estu-estu ngasih lagi ilmu engkang manfa'ahlan barokah segaligus kanti suratul fatihah kita ngedungu nyewun datang rasan ipun Allah amugi ya nopo engkang dados hajat-hajat kesainan dunya akhirat kita dibun kabulakan gusti Allah engkang nembe sakit nopo mawon gerah ipun mugi enggal binaringan sehat engkang nembe susah mugi enggal binaringan bunga engkang nembe kangelan mugi enggal binaringan gampang engkang nembe kekurangan mugi enggal binaringan cukup engkang nembe ruwet macet seret mugi enggal binaringan lancar engkang nembe padu, gegeran, tukaran mugi enggal binaringan rukun engkang tesih kagungan utang mugi enggal binaringan lunas kebanteran ketorokatah utamih selamat mulia bahagian dunia akhirat Al-Fatiha ma'udzubillahiminasyaitonirrojimi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim imaniki yawmiddin iyakan ubudwa iyakan asta'in ihdina suratul mustaqim mas operator efeknya dikurangi dikit mas ekonya dikurangi dikit bapak ibu adik sedaya jamaah yang kala tersenani satu bulan kala panjenengan ngelampai madrasah ramadhan terbiah, riyadhah, pendidikan dan pelatihan di bulan ramadhan utamanya ibadah, puasa puasa ini ku bahasa arabe shawung shawung ini ku tegesa imsak imsak ini ku bahasa inggrisya the ngempet inti dari puasa ini ku ngempet ngempet nopo ngempet Allah menungsa ini ku often apa nding beam caponko tugas urip ten dunyo ini ku di kengken tidak uzhtiyang ingkang sai lah menungsan itu tidak ada bibit cahaya, tidak ada bibit awan ada potensi baik, ada potensi buruk ibarat sawah menungsan ini ya wantan pari ini, ya wantan suketi sampaian yang kepingin panen pari yang hasilnya saya tur melimpah aja namung gedek ke pari ini mawon disamping gedek ke pari ini, ngerawat pari ini ya kudu ngeresii suketi buatan namung gedek ke api ini mawon ning ya kudu bersihii ele'e Allahumma salli ala muhammad lah kita ini buatan ngertos menungsu aku api ini sebuira ele'e sebuira ada uang niku kawet alit api tiba'e tuwa-tuwa nakal tuwa-tuwa metu ele'e mulanya ada istilah su'ul khotimah ada uang niku kawet alit ele'e nakal bareng tuwa tawubatan nasuhah dadi wang api mulanya ada istilah husnul khotimah muka-muka yang ngerawat niku sedoyong binjang husnul khotimah kan uang niku mboten mesti bukan uang nge mulanya kulon jenengan mboten pareng su'ulon dateng sinten mawon soalnya menungsu niku ora mesti kadang dinilai ele'e ngkondang api dinilai api eh tiba'e ele'e ora mesti ada uang niku keta'e ele'e ternyata ele'e ten'an ada uang niku keta'e ele'e ternyata api dia wang nanti yang niku keta'e api nulung-nulung bantu-bantu ngurus ke padahal aslinya mba teni wang niku keta'e ele'e ele'e manggone nengisor apa nih panggung wadon apa lanang nganggo celono apa sarung peci'e putih apa hirang sing diwam nah niki rak ngrepot ke toh om ekonnya dikurangi om niki lak ngrepot ke toh lakain yang wanten kematian kain bahayai kok pidato sederek-sederek almarhum niki termasuk tiang awan nopo saya penjenengan jawabnya beripun pak mangkerien keojo buru-buru jawab saya penjenengan antum syuhadaullah penjenengan saksi negosi Allah dan bumi iya nek wangnya api njenengan sekseni saya orang masalah lain wangnya ele'e konjenengan sekseni saya masalah nih kumbinjing dan akhirat njenengan saged dituntut njenengan ya johon jawab ngeten kemahnya kadang-kadang awan kadang-kadang saya ojo ngono iya kok kaya ngomong kue terus beripun niku wanten perdane sing damal perda langsung kanjung nabi beripun perdane penjenengan kok ketinggal tiang niku ahli sholat sekseni wang api tapi yang wangnya kok ora sholat ojo disakseni api maten wangnya nali kau ripe kok sholat disaksiki pas mati kai derek-derek almarhum niki termasuk tiang awan nopo say banteri say maten lene tiangnya ora sholat bahaya ini mawan mboten nusah nanglet ke derek-derek monggo dipidalki ten kuburan wis ngono wai ngulai ditanglet ke datos kasus niku bingung ke jamaah arep njawab say kok wangnya ora sholat melanggar undang-undang arep njawab awan tonggo monggo ngelerus mbahaya ini mboten nusah teko monggo derek-derek dibudalki ten kuburan beres keluarganya protes bayahi mboten disaksiki lali Allahumma salli Allah Muhammad nah ngelakoni api ngilangi elek iki gambarannya wau gede ke pari ngresii jawab toh sayang gede ke pari ngresii gede ke pari ngereka api kalau erek ora kena dicampur makanya api kalau elek dicampur api eh kalah najan api elu weh hokeh contoh kolak anget sa ember api ini dicampur kalau telek lentong anget sa sendok ini makin mbuken datos telek rasa kolak tapi kolak rasa nah supaya api ini butuh latihan ini mboten latihan mboten saget menungso ini asale oraiso bapak ibu sopo sang iso angane iso ini ku merga latihan ada orang wadun kok lancar leh ngomeli bujuni ini ini gak merga terlatih ngomeli bujuni ku anggel bu lho ada orang wedok lancar leh ngomeli bujuni ini ku merga westerlate wantan apa mboten orang itu kok gak aku lo ngertes kok ketoro orang itu saya ini ngangguk kudung coklat ini ku yang sekadong ngomeli bujuni lancar lho ngerasani ini ku ngay anggel lho 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 jawab pokoknya lho lho semangat ditekoni jawab insyaallah makin ngajinya kula damu tapi lho 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 semangat lho sekedap mawan lho pindah tempat kula aku kan tergantung kamu sayang katanya kangen sama aku semangat dong sedekah ini ku gampang nopo angel angel lu wong ini ku umum lho kepingin ngelumpuk kedonya ngaku nopo mbak siapa yang seneng duit kabeh wong seneng duit yang dati camat seneng duit yang dati polisi seneng yang banter yang dati lurah seneng seneng dati kiai rumah suamu kiai kalau duit terus mohon lo kabeh wong pengen ngumpul ke doanya pengen ngumpul ke duit bareng itu terus di waneh waneh dibagi bagi angel niku lho wong kok iso sedekah merga kulino merga westerlate lho jenengan saget ngomong niku asale yorah iso tapi merga latihan 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 akhirnya pintar ngomong kadang ngomong kadang ngorai soleren di kongkon mande ngomong terus Allahumma silla Allahumma Muhammad nah Ramadan wingi kulau sampeyan dilatih ngempet ele ninggal ele harapan harapan sak bak dana ramadhan kulau sampeyan orang kulino ngelakoni ele akhirnya orang iso ngelakoni ele supaya wong niki nopo kampung ini supaya wong si gedan niki semangat semangat lakoni apa Allah obral pahala tenulan Ramadan wingi nyemangati wong si gedan supaya api Allah obral ganjaran ibadah siji minimal ditikel kesewu jamaah sholat subuh niku ganjaran lak podok karo tahajud suwengi utuh jadi jamaah sholat subuh itu pahalanya seperti tahajud semalam suntuk bulan Ramadan kalau wingi penjenengan jamaah sholat subuh niku ganjaran samikale tahajud seribu malam coba oh saiki lagi getun saiki saiki lagi getun pas keliwat kamu tahun depan belum tentu sampe manggih Ramadan ada tanda tahun depan orang kepanggil Ramadan malah diparingin ceramah orang tidak tiki malah dolanan hp kudungnya coklat jamaah sholat isya niku ganjarane podokale tahajud separoh malam lewingi tenwulan Ramadan jenengan jamaah sholat isya sepisan niku ganjarane podokale tahajud lima ratus malam masya Allah ning wong siget dangdok wale subuh jamaah sepi isya jamaah sepi traweh rame leres mbak kamu sedaya ngertes kalau tanglet dijawab sholat traweh hukum wajib napa sunah betul sholat subuh hukum sunah napa wajib pinter sunah kalau wajib luweh penting pundi ganjarane katah pundi berarti sholat traweh kalau sholat subuh penting pundi ganjarane katah pundi neng tengenesi gedang meriki jamaah sholat subuh kalau traweh rame pundi terus penting subuh pesan pesan melih sholat bodoh kaya hukum wajib napa sunah sholat subuh sunah napa wajib sunah kale wajib penting pundi berarti sholat bodoh kale sholat subuh penting pundi tengenesi gedang meriki kata pundi jamaah sholat subuh kale sholat bodoh pundi dana 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 bantah diaturi bantah pantes wajib bah jamaah sholat bodoh kaya rame sholat bodoh kan momentum tahunan setahun sekali pantes wajib rame subuh somben dinokok ya wes supaya subuh rame jamaah khusus si gedang napa perlu diusul subuh setahun sepisan romantan wingi masyaallah gusti Allah ngobrol ganjaran moco khatam quran sepisan bodoh khatam quran pengsewu sodako sewu rupiah ganjaran bodoh karo sodako sak juta ini kalau sampai kudung hati-hati loh tidak sepisan tidak tidak sepisan yang amal kebagusan ganjaran ditikel tikel ke amal elek dosa ditikel tikel ke sepisan turunnya wong posa kui ngibadah timbangannya melek ngelakoni dosa daripada melek ngokeh ke dosa mending turun padahal turunnya ku elek halo turunnya ku buang-buang umur annaumu syibhul maut turunnya kuih nyerupani mati sak pinter-pinternya wong nak turunnya di takonnya apa-apa lalu ngunuh waih ulan ramadhan kaya turun ngibadah daripada melek ngakeh ke dosa Allahumma salli ala Muhammad nah wis buh piyeh rupani ibadahe muga-muga diterima gusti Allah makanya bakdhani ramadhan melebet ulan syawal ngatan menikah kita kita ngomong taqabbal allahu minna wa minkum ajma'in mugi-mugi gusti Allah nampi amal kulo lan amal panjenengan sedaya mugi-mugi gusti Allah nampi ibadah kulo lan ibadah panjenengan sedaya nah ibadah ini ku sing paling say nopo para rawuh ten kalangane para sahabat ini ku nate wanten kempalan para sahabat sing dibahas ibadah apa yang paling baik nalikon pendapat sohabat macem-macem wanten yang mastani ibadah paling apik sholat panjen wanten hadise wanten yang berpendapat ibadah paling apik majo quran afdhalu ibadah di umati kira atul quran wanten dalile wanten yang ngarani ibadah paling apik bekti yang wang tua wanten yang berpendapat ibadah paling apik jihad visabilillah kata pendapat wanten sahabat yang terkenal paling alim paling pinter sampai dijuluki babul ilmi pintu niilmu gih menikah sayyidina ali kar ramallahu wajah sayyidina ali mendil mawon terus sahabat-sahabat liane tanglet nuan sewu sayyidina ali lek menurut penjenengan ibadah nopo sing paling sayyidina ali nembed dawo sedoyo ibadah nikus sayy kabeh ibadah kuwi api layan awakmu pengen ngerti ibadah sing paling api kuwi apa ibadah sing paling api yuk iku ibadah sing diterima gusti Allah ibadah nopo mawon sing penting diterima gusti Allah nikus sayyidina ibadah sidik diterima gusti Allah langkung sayyidina timbang ibadah katah ora diterima leres nopo mboten podokaro duit apa sing paling api jawabannya duit sing paling api iku duit sing payu mergonek payu kan diterima gudol tinuku untuk jual beli duit sidik payu lue api daripada duit akeh ora payu duit sak dompet payu api duit sak truk ora payu halo ala panganan apa sing paling enak jawabannya panganan sing paling enak niku panganan sing doyan mergonek doyan diterima ilat diterima tenggorokan diterima pencernaan diterima weteng halo ada sate ora doyan pindang doyan enak pundi enak pindang soalnya wonton diang doyan sate doyan daging kambing daging sapi daging doyan wonton ilat kere daging kambing daging sapi daging ayam doyan seneng doyan ilat ilat melarat ilat ini makanan buah high class itu makanannya para sultan doyan diorang doyan tapi dik telah terleng keranjang ini kan ilat melarat mungkin suge duit oke ini ilat ilat melarat kalau kuping ibu ibu itu ada kuping suge ada kuping melarat kuping suge itu tidak dianggau dianggau apa-apa apa bu dianggau perak cocok dianggau perunggu apa dianggau emas pantas wangun dianggau inton malah josh tidak melakukan gede gede kuping suge tapi yang kuping melarat dianggau perunggu abu tinggau ini perak bededek tinggau ini mas ledeh tinggau ini inton nyenyek jodoh ini di seloboh isodo menukui wangun yang meluk keplok keplok rak wangun dianggau ditumpuk mobil wapi yang larang suspensi nempuk kayak mobil pak wakil bupati mobil dihac mabuk bisa muhmat sampai wua wua mau dihac bisa meruntus berodosan beli beli wua ditumpuk pakai truk bisa sehat lakukan balungan dihac duit dihac tanah yang dihac 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 balungan balungan mas ekon dikurangi mas ambik bahasa dikurangi bengung mas bas kali ekon dikurangi Allahumma salli ala muhammad ya mulai ngapa kok dongane muga-muga ibadah diterima soalnya wongsi gedang dan sekitarnya wih ibadah gak mutu gak kualitas ayo saya nasur ini sholat gak mutu poso gak mutu sedekah gak mutu mau quran gak mutu fikir gak mutu ayo sholat mu yang fardut limang waktu sholat sunah jarang bianget rawatib kobliyah baktiyah jarang esok sholat duha rampung maghrib atau sholat awabin dalu mbten ate tahajud kamu ngelilir kadang pindu pindu ngelilir neng sholat apa nguyuh rampung nguyuh terus dutur meleh mereka mbten coro cewok rambung muyuh turu meleh berarti orang ngangguk cawi ayu ayu dah kepet orang sholat fardu limo kadang jadi nyang kok orang si gedang harusnya sehari lima kali dirubah jadi lima hari sekali kamu kalaupun kalaupun solat sangkap lima Rukuhnya tidak pisanan limau Allah, itu jendit, 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 cahedan Kalaupun sholatnya pepek, jangkep limau, tapi tidak kualitas Bukan khusuk, bukan khudu Sholatnya orang fokusnya menghubungi Allah Padahal yang melafakkan itu Medeni, ushan Ushan Us, us, us Us, us, us Ushan Ferdol Takbir mengangkat tangannya nyengkah-nyengkah Sendaknya melongkar Kayak orang digoreng Dikusuk-kusuknya Karepe Allahu Akbar Coba menganggap Pendungan iftidah Kabiru Alhamdulillah Subhanallah Bukratawashila Udan terus Iyakan Abuduwa Iyakan Basok Tanduran Kerasannya Allah Abu Akbar Seperti orang panen Bungkot Ya Allah Huliman Hamidah Halo Poso Yoramutu Loh Saman posonnya Rakmeng Romadhan Tak Tarwiah Arofah Yoratau Poso Taswa Asura Asura Bungkot Poso Sunnah Itu jarang Bungkot Ayamul Bit Dino-dino Putih Padang bulan Tanggal Hijriah Telulas 14-15 Disunah Poso Loh Kaya Raposo Padahal Wanya Pinter Ngaji Raposo Wanya Tengok Wanya 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 Selanang Panggung Ngisor Apanya Panggung Nganggu Celon Apu Sarung Bajunya Lengan Pendek Apu Panjang Pecini Putih Apu Hireng Wang Lunggu Apu Ngadek Seng Diwamu Orang Noko Seng Ngadek Aku Seng Ngadek Berarti Maksudnya Sampaian Aku Matur Su Senen Kemis Yoran Nate Poso Nampun Padahal Kanjeng Nabi Mboten Nate Meninggalkan Puasa Senen Kemis Menebu Mulani Latihan Wingi Ramadan Supaya Kulino Yenora Mampura Kuat Oleh Dibagi Bapak Eseng Senen Ibu Eseng Banter Bapak Eseng Senen Ibu Eseng Jadi Sabentino Senen Bapak Enyenen Sabentino Kemis Ibu E Kemis Sholat Eh Puasa Hanya Ramadan Aja Itu pun Gak Mutu Gak Kualitas Meripate Ora Poso Kupinge Ora Poso Lesane Ora Poso Tangani Ora Poso Sikile Ora Poso Seng Poso Niku Niki 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 Tak Puasa Hanya Sekedar Meninggalkan Dari Yang Membatalkan Secara Syariat Tak Kan Yang Membatalkan Puasa Secara Syariat Niki Telu Halo Mungkin Niki Orang Ngerti Drono Jelenggan Rungun Niki 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 Oh Katron Hai Mungkin Tau Ngerti Dron Mungkin Dron During Masya Allah Halo di lanjut pasamu ya orang makan, orang ngombe, orang kumpul bujelak, maka ngedak pasamu yang menggunak wadus ya isah kita tidak boleh wadus leboknya kandang sedihnya, kita keimangan kita waneh ngombe, kita kumpul wadus lanang, wadus wadun dan orang Rabenan, pasamu wadus mulanya wongsi gedang, pasamu orang makan, orang ngombe orang kumpul bujelak, waduk wadukaru wadukaru yang ngomong waduk, sejukarung ngeti aku puasamu kan cuma begitu hanya menghindari yang membatalkan secara syariat, kan yang membatalkan secara syariat itu cuma memasukkan atau kemasukan tiga benda benda padat, benda cair dan benda gembuk-gembuk kenceng benda padat makanan, benda cair minuman, benda gembuk-gembuk kenceng sosis kumpul bujelak kumpul bujelak hanya itu puasamu sedangkan cangkem ngomel terus ngerasani fitna ngapun ten ngapun ten yuk orang bangun yuk jawa timur ini ku biasa cangkem wih biasa kasar kumpul bujelak kan halus jadi cocok mulutmu enggak puasa masa puasa masih ngomel undat-undat adu-adu tumbak cucuan fitnah ngerasani ngilok-ngilok itu mulut enggak puasa demikian juga matamu enggak siapa ngomong matamu dewe mau tapi ngajak ngaji apa ngajak ilu-iluan kok ya matamu itu eh bahasa Indonesia bro matamu juga enggak puasa masa puasa kok mentelengi hp yang dilihat begitu-begituan ya pantas aja kalau kamu lupa sedang puasa kamu enggak ngerasa lapar kamu enggak ngerasa haus karena matamu itu nikmat iya matamu itu nikmat gak mutu halo ngaji ya gak mutu orang pengajian wajah pilih-pilih kok arep mangkat sih yang ceramah sopoh pokoknya yang yang ceramah kok dianggap kepenak seneng ya mangkat ini yang seramah orang disenengnya ya orang mangkat wantan apa ngomong roto lho kayak yang ini ya berduhur mau ngumpul kabah kok nganti tekan dalu ya dinteni najan penceramai telat ya dinteni soalnya yang ceramah ini makasih i love you i love you semuanya love you khusus yang nom kisbay nah kayak sepuk ya untuk nekari lurung ini gila dikir dikir yoramutu di istighfari mengping telur rampong sholat karo mulet angop si san astaghfirullah ini ada istighfasa yoramutu mangkat ke sholawatan yoramutu kok bu ngapunten 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 gelam sholawatan di lagu karo ditabui tapi mpoh mau rosa nganggo lagu rosa nganggo tabuan kaya tijak mbahayai monggo derek-derek mau sholawat nariyah ping sepuluh hewu allahumma sholatang kamilah wasallim salaman taman ala sayyidina muhammad dilatitan halubih lukadu watam fariju bil kurab watukudu bila hawa eju hatun halubih ragu wahusunul khawatimu dilanjut salawat tibil kulub sepuluh ribu allahumma suli ala siddina muhammad tibil kulub wadawa iya wa afiyatila badani wa shifai wa nuri wa shaw wa salim wantan seng duki wantan lah sampeyan kok duki leantan salawatan kaya mergo dilago kaya karo ditabui allahumma sholih wada siddina nah wik karo tanganmu ini 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 kan ini yang lambin ini orang moco ini tangan ini cahedian gue yang penting lambin moco salawat kuih orang kok tangan mu ini ini malah ada yang joget joget tantuk orang melu moco salawatan wik karpeng apa cobi menunjiri nekani majelis salawat lo yang ini petentangan salawatan maulana habib ludfi bin yahya Habib Syekh, Habib Bidin lo bucah-bucahnya apa orang mikir di wangi mumet biaya kok iya gak gak kuingko rampung terus ditekuk-tekuk diuntel-untel digawam mulih daging dari jokai sepeda motor dilunggui bokongnya gak dipentuti kualat ini orang mutu kok halo nah sampe ini orang melu urun rusah cerewet ini jenisnya manusia orang mutu kayak donator gayamu orang melu nyumbang rewel orang pak wabub yang meh nambahi sangu aku yang menengwanya kok biasanya biasanya aku ini ceramah pun di mawanda ketemu bupati wakil bupati itu mesti nambahi mesti umumi umumi kok nambahi masya Allah mesti hajati diijabahi Allah maksud-maksudnya hasil roto-rotong tapi ini orang nambahi kenek masalah biasanya yuk sing sampun ini aku ngoten pak wabub aku kan nambah cerita mawan selanjutnya kan terserah Anda terserah pengen hasil maksud apa pengen kenek kasus kan terserah aku yang orang yang wakil bupati itu kapol sek yang biasa 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 ini nambah ini biasanya muntung danmu kompol biasa biasa tapi ini orang mudun jadi brigadir buktikan kalau enggak percaya rap percaya jenengan boton sanderek ini urusan saya kalau enggak terima silahkan tinggalkan panggung enggak apa-apa gampang musuh pulau ini gampang orang terima enggak mandap enggak kontur majulis ini enggak didatangi Anda tetap jalan pejabat ngaji bareng Anwar Zahid ini orang kandel kuping rosa teko wala orang kula ini kalau menteri kalau jenderal biasa kalau gojoloki biasa apa mana terima wakil bupati se wakil izin dan oh ini pak kapal sek apal apal itu menunggu cangg Anwar Zahid itu menunggu apal soalnya beliau tahu komandan-komandannya itu boloku kabe macam-macam tak geser ambil aku Allah cili apa duit gede cili apa duit gede cili cili ngapi misalnya bu arep bodo kai bodo kurang limang dino jenengan tering nye tunggu kedu tering kembali Hai kemeh bodoh kaya lo bu jenengan kinyakal duit telung Yuta yano tawaran enggak santunan yatim taruh enggak tuku Kelambi menunggu zaman milih santunan yatim apa Kelambi doyong ngonong kuih simer-simer Oh di lanjut beton Hai ikan pomono kotak amal kesaman betul duit satu sewu seketewu rong puluh hewu kira-kira sing sampan cemplong keten kotak amal duitmu piro rong hewu wongsi gedangki bagus-bagus ayu-ayu udah budek Hai pilihannya rungok ke satu sewu seketewu rong puluh hewu duitmu sing bok cemplong ke Oh budek tenang di duitmu rong hewuki onoloro si jene anyar si jene lungset sing bok cemplong ke sing anyar rapos yang lungset makanya rupamu lungset-lungset yung ngonok Oh no pengamen nih loh wongnya yowes sopan goba gitar ngone terasi omah permisi lagi ngonek gitarnya jreng pray Hai wanten apa button wongnya tokoh nge aku ngerti oke kudungnya putih wongnya hai 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 mulak no kuih dungo moga-moga ibadahe keterima laku yono tandane mulung ini lubu lebaran itu hanya tradisi siapapun boleh ikut bodo wimeng budaya sopawai untuk ngerayakno orang dilarang kok tapi tidak enggak semua orang berhak mendapatkan Aidul Fitri monoh Hai war bodoh tekan saniki yo keno Hai bentinu arep monggo bodoh yo keno sakarepmu Hai tapi enggak semuanya layak mendapatkan Aidul Fitri Hai bodoh karepmu melu bodoh naja noratau poso melu bodoh keno kaya sing muni yo yo wui oratau posoning melu bodoh wibodoh karono wong lanang nganggo sabuk ngorak katoan penting pundi sabuk karo kato ya podo pentingnya tapi penting kato nganggo kato naja norasabu kan niso naik kegeden dipincok Hai nganggo sabuk orang katoan Oh ya kaya sing muni yo yo wimau munu lo nah apa tandanya yang berhak mendapatkan Aidul Fitri hanya orang-orang yang sukses menjalankan proses Ramadan hanya orang-orang yang lulus dalam menjalani ibadah Ramadan tandanya apa tandanya syawal makanya bulan sesudah Ramadan disebut syawal itu artinya berkembang dan meningkat setelah menjalani proses Ramadan bulan syawal dan seterusnya ada peningkatan kualitas diri bukan peningkatan berat badan Bu soalnya onok wong wadon kui rampung Ramadan kilo bobotnya tambah Oh no lo seki wongnya lelunggo mereng ini rumah angsa nelek mereng terus ketok langsing iya tetep gembrot mula-mula sering gambar ke Bu sebelum Ramadan itu bulan-bulan uler Hai Ramadan kayak bulan kepompong lepas Ramadan jadi kupu-kupu sak derengi Ramadan wongsi gedangki uler Hai Dek ngapun ten 11 bulan di luar Ramadan wongsi gedang dan sekitarnya katapundi letoat karo maksyiat jujur katapundi leposo karo doso Hai kata pundi lenghaji karong rumpi Hai esing nom nomi semangat di Dres Koran karo pacaran Hai uler uler dijawab uler niku simbole kewan sing ngapi nopo elek manfaat nopo ngrusak ngrusak lalu gitu rupanya elek model elek bentuk elek kelakuannya elek orang ngopo ngopo meneng tok nemplek ling rusak uler new nemplek ngonek godong godongnya rusak bolong-bolong renceng-renceng nemplek ning kulitmu kulitmu yang rusak giatel bergodok nemplek ning tanduran rusak tandurannya gering bisa mati nemplek ning buah rusak buahnya bosok nemplek ning untumu leuntuku ora untumu kerawak wah uler nih u orangnya nengke orang ngopo seneng karo uler Halo mulanya le anu orang ngopo seneng ane ngrusak diharani uler orang kena dicape orang gelem rukun orang kegiatan pengajian yoran dukung malah ngrusui biasa nilak diharani uler keredesok pripon si gedang meriki wanten uler emboten sing paling katah manggene ten RT Pinten nopo ulereng ke kalungan panitia lo uler ni ku lueselek koyongono gelem poso bagaimana poso ni uler berproses jadi kepompong nah kepompong itu bahasa inggrisnya the ngentung diangkat derajatnya ambik gusi Allah tadi kupu asalele melakukan ngeremet berubah jadi terbang terbangnya simbol ketinggian derajat asale rupa nelek berubah jadi indah cantik mempesona asale ngerusak berubah jadi manfaati membantu bunga untuk berproses jadi buah Allah masjid li'ala Muhammad halo asale uler tadi kupu lambang keindahan malah orang jauh lagi seneng mana karo kupu omah kok dilebani kupu seneng jarene meh arep ono tamu gimana seneng lo anak kupu meleboh omah arep ono tamu tuh ya anak waduan wes gede orang ketemu jodoh no kok omah dilebani kupu seneng no lo anak omah dilebani kupu no ini jodohmu arep teko tapi ya sabar ya no ya ketoknya kupu ini kok ireng paling-paling bojomu ireng tapi ireng ngorapa-papa no bapakmu ireng nyatanya ya apek kok bapakmu ya kuat uler wailoh kewan sing ngeleng ngunukui gelomposan itu diangkat derajatnya alih kusya Allah datin apa datin apa kupu apa manih wong eh wong sing hebat-hebat niku roto-roto ya ahli tirakat sing saiki tokoh-tokoh hebat niku ahli tirakat lamon orangono wong tuwane mbah mbae kaya sing ahli tirakat saiki putune ni kuwayai ni ku nompopane ni saman modeli kok koyora percaya niku tak omongi lanjut buatan ya Allah ya Allah zaman bian kaya rojo-rojo kaya senopati-senopati kaya udah ahli topo broto kaya ahli tirakat poso kaya tarak broto pujo broto topo broto ngening nocep to mandeng pucu ing grono mekek baban hoa songo madep mantep merengkang morbo wa seso akhirnya bisa sakti mondroguno orang terdas tapak paluneng pandelan depeng gurento otot kawat balong wasi kulit tembogo rambuti linggis kering ngete oli uyuwe bensin isi nge jaga listrik gue sangking sakti nih kaya presiden republik indonesia ini roto-roto ahli poso bong karno sekti berapa kali mengalami percobaan pembunuhan lolos lho bong karno ki ahli topo ahli tirakat ahli poso medeni ditakuti dunia bong karno kanyang malaysia halo amerikai dilawan ahli poso ahli tirakat pak harto berkuasa 32 tahun ikini rawang kuat wong hebat pak harto ki ahli tirakat ahli poso pak habibi wongi cilik tapi kecerdasannya diakui dunia boten nanti ninggal poso senen kemis nganti tekan saiki pak jokowi ahli poso mulai ni dulu kaya ngorako berlemu kaya mikir ke rakyat kaya wakil bupati kaya wakil bupati kaya lemu nge 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 halo 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 di lanjut lu penjenengan iku naik pengen hebat ya kudungono ulah ni ku loh ulah ni ku okewan orang duwe sikil ni melaku nge sot keleleran kaya sabuk gelem poso masyaallah dikei keistimewaan karo go si Allah upase ampuh ulah ni ku piti ni ku disembur shsss mati sapi gagaheng ngono loh disembur ulah shss gelimbang sampeyan kok umpama dicokot ulo pak ulo ini cili ulo hijau yang sejentik cetet lemes sampeyan yang orang cepet oleh pertolongan oe tapi sampean dicokot pedus orang apa-apa paling orang dekak apa orang tentu meriki orang dicokot pedus nanti mati orang apa kok meteteng pedus orang tahu ini ulo ini telung ulan ini pedus kan ya Allah gak yemi panganan ada pengajiannya makan kayak pedus ada orang tua yang sambat nuturi anak anak orang dituturi orang tua anak orang gelemanut ngomongannya orang tua ini juga kesusunya lah kayak anak pancengnya orang tua ini randuai upas ini aku yang salah paham ya guys aku ini arep nuturi anak kayak tak kemu upas disik guru mulang muridnya orang digatak ke ini orang murni kesalahannya murid nah mungkin gurunya ini randuai upas mula orang digatak ke kalau muridnya komandan ini penting dan jadi merintah anak buah kamu kesana siap komandan kamu kesana siap komandan depan belakang sama-sama siap soalnya ada loh anak buahnya kalau dihadapan komandannya siap komandan tapi di belakang menurutku yang mana menurutku yang mana orang ceramah di rumah orang di lapangan ini kayak ganteng kayak kb rumah sama orang mau upas lukian orang mau upas itu juga bubar lukian ngopong rungok orang ngeceh lukian golek upas orang gampang kita lihat tirakat pesantren belasan tahun rekoso mula pantas yang larang jadi ini pengen murah ketua RT mu kan ceramah kok ya larang murah tergantung kualitas kok ya mula lo bu riado tirakat kalau sama ini kan prihatin nondonya suk riaya bodoh yang suarga amin Allahumma ini latihan jam setengah gangsal jendengan sampun sholat asar dereng lu dereng mana ini ini wonton bagi-bagi sarung buatan sarung ngecap makasih emang sarung mangga sekarang udah mendunia kasih ayo bagi-bagi sarung ayo mana ya yang di belakang pak gere itu apa ya bisa kamu mau mencolot nanti roboh pak gere nah bentar ayo ini enggak apa-apa oke kamu satu mana lagi pokoknya kalau enggak bagus nah ini dua ini sama ini eh Banser stop dulu ini anak si gedang diunggah kekabeh ini eh stop dulu mana tadi yang untuk-untuk tadi nah itu kamu sini dok lari loh dia aku minta mik ayo kamu yang baju biru sini dulu ayo cepat anak anak lelelelelele wis diunggah kekabeh nanti nanti lagi yaudah kamu udah kamu sini nak udah yang lain stop Banser tolong tolong dikondisikan malam bu unggah kekabeh maki waktu ini mau tanya kapi mana miknya om operator tolong miknya om halo 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 anak-anak nanti biar waktunya cukup kalau ditanya sama apa kamu jawabnya harus harus kendel harus teges kalau pelungkar pelungkar lemot tak suruh turun lagi ayo langsung kamu berdiri pokoknya nanti kalau lemot tak suruh turun lagi salam dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu namanya siapa Sidki Maulana Fajri panggilannya Sidki rumahnya mana eh jangan eh jangan gini rumahmu mana si gedang oh si gedang RT berapa RT 12 RW 6 miknya gak usah diturun turunin udah gini kamu sekolahnya kelas berapa 6 SD apa MI SD nanti kalau udah lulus ini udah hampir lulus berarti kan miknya itu nangkene terus gak lulus gak lulus balik ayo kamu 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 dok miknya gini terus ya sayang ya gak usah gini gini ya ayo coba kamu namanya siapa Zakiya Zakiya alamatnya mana Temanggung Temanggung kok jauh kamu kesini sama siapa sama bapak sama ibu sama bapak sama ibu naik ke apa nak motor naik motor dari Temanggung ke sini iya aduh berangkat dari Temanggung jam berapa jam 10 jam 10 udah berangkat iya berarti kamu bolos yang gak sekolah ya libur aduh sekarang hari apa Zakiya hari selasa kok libur ada ujian oh yang ujian kelas berapa 6 kamu kelas berapa 4 oh karena ujian diliburkan yaudah gak apa-apa kamu ini tadi duduknya dimana kamu di sana di luarnya pager apa di dalamnya pager di dalam di dalam berarti ibumu di dalam situ iya terus bapakmu dimana di luar oh bapakmu di luar ibumu kok bisa masuk ke dalam bisa caranya gimana tadi boleh masuk kok oh lewat situ masuk bapakmu kok gak ikut masuk gak ngopi itu bapakmu itu kamu emang bapakmu sama ibumu emang pengen datang ke sini iya datangin pengajian iya kok tau kalau disini ada pengajian tau dari mana taunya dari sepanduk oh dari sepanduk ada sepanduk terus pengen datang kok kamu pengen ikut karena aku yang minta malah kamu yang minta gimana kamu mintanya pak berarti memang yang minta kamu kamu pengen ketemu abah mulai kapan kamu pengen ketemu abah dulu udah pernah terus sekarang pengen lagi oh dulu udah pernah sekarang pengen lagi zakiyah kamu namanya iya terus sekarang kamu mau tampil apa pidato pidato emang kamu bisa pidato bisa yang ngajari siapa ibu 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 yang ngajari namanya siapa ibunya anisa anisa pidatonya judulnya apa mensyukurin nikmat Allah mensyukurin nikmat Allah bahasa Jawa apa bahasa Indonesia Indonesia yaudah pakai bahasa Indonesia pidatonya nyantai ya enggak usah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu lebay apa enggak suka biasa aja ayo kamu sekarang kelas 5 4 nanti kalau udah lulus melanjutkan milih SMP apa MTS oh enggak bener kamu cita-citanya pengen jadi apa dokter dokter apa nak dokter orang oh dokter orang ya bener sih kan ada dokter hewan wek dokter orang enggak doakan jadi dokter dokternya pinter ngaji nanti kalau yang berobat orang enggak punya gratis ya ya bener bener janji ayo janji awas nanti kalau membayar kalau orang kaya membayar mahal enggak apa-apa kalau orang enggak punya gratis ya ya bu dokter ya yuk kita denger ceramah dari bu dokter Zakiya mensyukuri nikmat silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji dan syukur kehadirat Allah yang maha ampun yang mana bila kelimpahan rahmat dan hidayahnya Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dan bermuat jahat di tempat yang berbahagia ini Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehabibahan alam panglima Islam pemberantas kemusyrikan penegak keadilan dan cinta kedamaian tidak lupa kepada keluarganya para sahabat-sahabatnya para tabiat-tabiatnya sampai kepada kita semua selaku umatnya Amin Ya Allah Ya Rabban Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Zahid yang saya hormati mana orangnya Ndi Anwar Zahid ini 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 saya terus para alim ulama yang saya hormati dan para jamaah yang saya sayang bapak wakil bupati sebut Hai yang saya hormati ikil yang lemuh ini loh yang saya hormati bapak wakil bupati wakil bupati terus Bapak Camat Bapak Camat yang saya hormati Bapak Kapolsek Bapak Kapolsek yang saya hormati Pak Kades Pak Kades yang saya hormati anggota Dewan anggota Dewan yang saya hormati awas keliru anggota hewan anggota Dewan anggota Dewan yang saya hormati semua tamu undangan semua tamu undangan yang saya hormati nah Saki ganti kono Yes Hai insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul mensyukuri nikmat Allah subhanahuwata'ala Hai hadirin rahimahumullah berbicara tentang kata syukur pastinya tidak lepas dari kata nikmat bersyukur itu seperti halnya kita mau mengucapkan terima kasih atas segala anugrah yang diberikan Allah subhanahuwata'ala sedangkan nikmat itu sendiri adalah segala nikmat dan karunia yang diakini datangnya dari Allah subhanahuwata'ala kalau kita lihat dan perhatikan ada begitu banyak nikmat dan karunia yang dilimpahkan Allah kepada kita dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar yang paling kecil contohnya apa nikmat kecil itu apa saja contohnya Hai benek mat besar atau yowes nggak tahu lanjut umpan jenis pidato ibu eko asul ini lanjut ayo siapa coba yang bisa menghitung nikmat Allah subhanahuwata'ala yang diberikan kepada kita ada yang tahu tidak enggak tahu nikmat Allah pak bu jangankan dihitung menggunakan jari menggunakan kalkulator saja tidak mungkin bisa bahkan jikalau seandainya pohon-pohon di atas bumi ini dijadikan pena dan seluruh air laut dijadikan tintanya tidak akan pernah cukup untuk menghitung dan menuliskan nikmat Allah subhanahuwata'ala sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 34 Hai wainta uddu ni'mat Allahi latuh suh artinya latuh suha latuh suha Hai artinya jikalau kalian ingin menghitung nikmatku maka kata Allah latuh suh latuh suha latuh suha artinya nggak akan bisa menghitung ngak akan bisa menghitung ngak-ngak bisa menghitung ngak-ngak bisa menghitung ngak-ngak lupa yang enggak apa-apa ini tak suh menurah lupa lanjut Zakyak lanjut kemana ketemanggung lanjut yang selanjutnya iya selanjutnya latuh suha kamu tadi bacanya latuh suh itu kurang ha gitu tulisannya jika kalian semua menghitung-hitung nikmat Allah latuh suha maka kalian tidak akan bisa menghitungnya terus irin rohim aku muna lupa ya wes ditutup kalau lupa aku antri neakeh loh demikian 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 pidato saya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh udah duduk dulu nah ini ayo kamu mau apa kamu mau apa kamu mau apa kamu pengen maju sendiri apa ada yang nyuruh siapa yang nyuruh siapa yang nyuruh lah itu siapa apa kok mau kamu disuruh gimana ngomongi abamu kamu mau tampil apa mau tampil apa coba salawatan dulu ayo coba coba alamati 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 was jelas si gedang alamati was jelas itu kalau pengen salawatan itu yang nggak viral kalau salawat yang viral was umum udah duduk dulu duduk dulu kamu 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 mau nampil apa bener Hai kamu ngerasa suaramu bagus Jawa rumahmu mana alamati gedang Oh si gedang juga asli si gedang ya sekolahnya kelas berapa pasnam panggilannya siapa kamu namanya Arya Nurfaik panggilannya Arya Arya kamu mau salawatan gayanya Habib Syekh apa Habibidin ngertos ngertos ngayamu sendiri berdiri berarti salawat apa Mughram Mughram coba kayak apa suaramu Hai Mughram Tawane Hai gain we duduk-duduk Mughram 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 Ya Rasulullah Mughram Lanjut jamalan ma'fismin masyafid mislu'in asar bu'adhi widadi badrit tujaya udah cukup adhan kamu nanti kamu biar bisa adhan genteni sing adhan mau adhan nya kurang bagus tadi coba kalau kamu bisa adhan nanti tak laporkan bahayai kamu nanti yang gantiin adhan itu adhan nya tadi masa adhan kayak gitu coba kamu bisa adhan bagus enggak cowok ayo coba ayo Mekah Medina apa adhan si gedang adhan si gedang adhan si gedang ya kayak tadi adhan Mekah allahuakbar 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 latihan kamu kalau latihan bisa kamu suaramu lumayan resi ayala sholat langsung hayala sholat Hai ayo ala sholat Hai ayo ala sholat kok ganti lagu nih wikoyang adhani mayet wik ya udah kamu sekarang kelas 6 nanti melanjutkan kemana ondok bener eh kenapa kamu pengen mondok cita-citanya apa Tani Pak Wah tepuk tangan tepuk tangan seneng aku ini ini selama aku interaksi dengan anak-anak baru ini yang punya cita-cita tani aku ngono kenapa kamu kok pengen jadi petani kenapa iya niku mumet Pak liyane mumet berarti zaman ki pikirannya wong sing modelnya wong sing gah mikir ya eh lo netani opora mumet kayak wayai Pak wayai panen regane murah wayai tukur bergane larang ya poram umet duit jadi petani Hai umat seibit Pak eh ngomot segede ngomot segede orang pengen jadi bupati dan orang pengen jadi dokter button polisi button tentara button tani eh rapingin jadi Kiai pengen ngotong sakit loh Hai lembut sakit yuk belajar nak belajar memang petani itu paling tulus petani itu paling bersih halalan toyiban petani orang mungkin korupsi petani ngomong oke kalau ngomong 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 beroja ya izin para pejabat mohon maaf karena kalau korupsi ya ya sering dibikin contoh itu pejabat karena setau saya yang korupsi itu ya pejabat setau saya lo ya menengokwe Hai petani aman ini orang korupsi top ini petani sukses petani modern bener nice top Mondok ya eh tenan Mondok nyuwan sarung nombor beton eh sarungnya japo-po tap mangga ini kini-kini paringi sarung Hai kudu anak kata-kata untuk sarung mangga bisa nggak bisa raka-rawa kayak gini yang banter nanya sarung mangga sarungnya Indonesia kalau nggak pakai sarung mangga nggak Indonesia hahaha 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 ya wes apa-apa wes harung mangga pinter kamu Hai ah pinter kamu Hai apa sangu Pak itu gara-gara diprovokasi karu wong 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 salim karu Pak Wakil Bupati si coba diparingi duit pora si tomen neng wong wong siap-siap di si Hai nge Pak Wakil Bupati Pak Camat Pak Kapolsek salim kabeh ya jejer-jejer wih loh Pak Bupat Wakil Bupati Pak Camat Pak Kapolsek Kolek diparingi diterima ini orang diparingi orang popo Abah tanggung jawab taparingi nge nang salim ciung tangan nang rangeneo mean masya Allah hahaha ngain eh kock hai cair kok suwene bakapolsek ikih kapan disong ketok itu ewe range keduet rusah salim era usah rap perlu rapenting orang ngekei duit nggak saling cair orang cair bolok karena kayak matur suun pak wakil bupati matur suun matur suun pak wakil bupati kades kades apa kadesmu orang ngekei kok oke Pak Camat gue Pak Camat Pak Kapolsek dan rezeki ini lancar panjang umurnya Hai Anu rezeki ini lancar munggah pangkate amin eh wes dan benda satu sewe munggah pangkat Hai top eh aku radiparingi aku Hai lah samband untuk duit telung atau sewu to eh sopoh singongkon salim kan aku singongkon ayo hadiah ini baru Adil namanya lo sama nih orang tak ngongkon pernah apa untuk duit Hai poten lahi yang makan eh ikhlas para ikhlas ini tak apa-apa rengno sampaian Hai ikhlas warah ikhlas tenang-tenang atau keren Jaluk ganti Bora eh nunggok jeneng orangnya klas hai 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 nanti hai 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 orang Oh ngomong ngonotok ayo kurang Hai Ndok kamu minta sarung Hah mau dikasihkan siapa Hai Hah bukasihkan siapa Pak Ustadz iya Ustadzmu siapa namanya Rozikin Rozikin ya kayak Rozikin Ayo bilang kamu Pak Ustadz Rozikin Ayo bilang Ayo bilang Ayo Pak Ustadz Rozikin tak kasih sarung cap mangga bilang gitu Pak tak kasih sarung cap mangga Ayo copos yang Maringi apaan ya Makasih ya enggak ya enggak ganti tak kasih duit Hai ya udah 200 Uwes tuh Ayo ngomong-gomong ngajari jahat kamu ngajari ngajari serakah siapa enggak boleh itu serakah Udah Udah turun Eh waktunya udah gak mencukupi Eh lah ini udah jam 5 eh Waktunya Nah ini kalau tak tampilkan semua nanti sampai jam 7 Kamu berdua sini Cepat kamu berdua sini Coba kamu mau tampil apa Kamu mau tampil apa Kira Coba Sudah ya Langsung Ayo langsung Terus Bismillah Assalamualaikum Wa maa tef'aloo min khayri ya'lamu Assalamualaikum Al-Fat'aloo min khayri ya'lamu Sadaqallahul azim Ya udah tepuk tangan tepuk tangan nanti kalau ketemu abah lagi ya sayang nih apa-apa Teng desa kereo penunggu abah tahun 2025 apa gimana Teng desa anekulo nungguni abah tahun 2025 nungguin abah tahun 2025 nungguin abah tahun 2025 Bawa jadwal apa belum Boten ngertos Boten ngertos ya nggak tahu Abah nggak ikut ngatur jadwal eh udah ada yang ngatur jadwalnya ya nanti mudah-mudahan ketemu sama abah mudah-mudahan bisa Ayo Ayo kita kasih sarung sarungnya cap apa Mangga Mangga Kamu tahu nanti kalau abang ngaji di sekitar sini lagi kamu naik ya Nah belajar lagi Korinya belajar lagi ya Ayo sarung mangga Dikasihkan siapa Ayah Kamu kesini sama ayah Sama ibu Nah ayahmu kemana Mulang ngaji Oh ayahnya mulang ngaji Ibumu kerjanya apa Ustazah juga seperti ayah Oh ayahnya ustad ibunya ustadah Kamu cita-citanya jadi apa Ustazah Oh cocok orang kaya anakmu Mondok ya nanti ya Oke Pengen ngapalin Quran Oke Apalagi kamu nanti kalau pinter kori Kamu udah cantik pinter kori Wah keren Ayo Sarung mangga Sarung mangga Sarungnya apa Anza Kalau nggak pakai sarung mangga Nggak bahaya tak Bahaya Tahun 2024 nggak pakai sarung mangga Pekok Namanya siapa kamu cantik Halifah Zalfa Najah dipanggil Zalfa Zalfa Abang minta maaf ya Kamu lambat sih tadi naiknya Iya ya Ntar kasih duit Nah ini kamu Kamu lain kali aja Ndok ya Lain kali aja Nggak usah tampil kok Waktunya nggak nyukupin Nah ini kabutnya udah dateng Rumah sama aku Raka demen Udah sayang Pinter ya Salam ke abahmu Pinter Maaf ya Ndok ya Lain kali insya Allah Mudah-mudahan di lain waktu Kita dipertemukan kembali Dalam suasana yang lebih berkah Al-Fatihah A'udzubillahimna syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Imaniki yawmiddin Iyakan ambudu Iyakan as-sa'inuh Dina syuradal mustaqim Syuradaladzina anamta alihim Ghayril maghubi alihim Walabdallin Amin Allahumma sil'anasi Dina muhammadin Wa ala alih Salim wa radiyallah Tabaraka wa ta'ala Angkuli suhabati Rasulillahi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'al Jama'ana jaman marhumah Watafaruqana min ba'andi Tafaruqan ma'asuma Allahumma ja'alna Mina suadail makbulin Wala taja'alna Mina lashqiyail mardudin Allahumma ja'alna Mina l'aidin Al-faizin Al-salimin Al-ghanimin Al-aminin Allahumma Inna nas'alukal khairukullah Rabbana adina Fit dunya hasanah Wafil akhirati hasanatan Waqin azabannar Waqin azabannar Waqin azabannar Wa adakhilna aljannata Ma'al-abrar Birahmatika Wa fadlika Ya azizu Ya ghaffari Ya halimu Ya satari Ya rabbal alamin Jazallahu anna Sayyidana Muhammad Dan usallallahu alaihi wasallam Amma huwa ahlu Bifadli subhanallah Rabbika Rabbil azizati Amma ya usifun Wassalamuala ala Al-mursalin Walhamdulillahi Rabbil alamin Nyewon pangapun Ternus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh